Terima kasih. Terima kasih. Terima langsung oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi, di ruang kerjanya. Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM, usai pertemuan dengan Dalimi menyebutkan, selain untuk membahas KUA dan PPAS dengan banggar DPR Aceh, mereka hadir juga untuk menjelaskan tatanan pembahasan yang harusnya menjadi kewenangan banggar DPR Aceh dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diwakili oleh Tim TAPA. Dermawan mengatakan bahwa Tim TAPA sudah menyerahkan KUA dan PPAS bertanggal 31 Juli 2017. Dermawan mengajak banggar DPR Aceh untuk duduk kembali dengan TAPA, agar pembahasan KUA dan PPAS sebagai cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh bisa segera dilakukan. Ketua PPS itu dibahas. Pada PPAS dipanggar, dipanggar dengan Tim Anggaran Peminta Aceh. Dalam pertemuan itu, banggar DPR mengundang KUA-PPS itu dibahas dengan SKPA. Jadi dalam hal ini kami dari TAPA berharap supaya KUA-PPS tetap dibahas pada anggaran dengan Tim Anggaran Peminta Aceh. Dan kalau SKPA membahas kebijakan umum anggaran itu sudah teknis sekali. Tidak ada kewenangan SKPA itu membahas kebijakan umum anggaran, kebijakan umum anggaran itu ada sama Benur, dan wakil Benur, dan membahas itu didekasikan sesuai dengan Tuhan kepada Tim Anggaran Peminta Aceh. Makanya hari ini kami, Tim Anggaran Peminta Aceh, ada sejin Benur dan wakil Benur, kami hadir ke DPR ini untuk menghasilkan ini. Jadi saya kira kita sangat menghargai Dewan Peminta Aceh yang bersama-sama kita cintai ini. Jadi karena memang tidak ada ini, kami sudah menyampaikan kumpulan pimpinan DPR ini. Kami sudah menyampaikan itu. Saya kira hanya itu. Terima kasih telah menonton!